Sebuah minibus bertabrakan dengan truk semen di Jalan Raya Pecoro, Jember, Jawa Timur pada Rabu Siang. Kecelakaan ini menghibatkan pengemudi mobil yang merupakan kakak mantan Kapolri Badro di Naiti meninggal dunia. Kepulan asap muncul dari kap mobil tipe minibus setelah bertabrakan dengan truk di Jalan Raya Pecoro, Rambi Puji, Jember. Pengendara mobil bernama Lukman Haiti terluka dan segera dievakuasi warga keluar dari ruang kemudi. Pria 70 tahun yang merupakan kakak mantan Kapolri Badro di Naiti itu meninggal dunia setelah dievakuasi warga. Polisi yang mendatangi lokasi kecelakaan segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara pengemudi mobil mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Pada saat menuju sesamai di TKP kuat bukaan atau dibuka, pengendara dari Ampansa ini mengantuk sehingga masuk ke jalurnya kendaraan dam truk. Sehingga terjadilah kecelakaan. Menurut saksi yang ada di TKP, untuk kendaraan truknya sendiri sudah berusaha melakukan pengereman, tapi mungkin karena jarak yang terlalu dekat sehingga terjadilah kecelakaan. Untuk proses penyelidikan, dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolres, Jember. Sementara sopir truk masih ditahan polisi untuk dimintai keterangan. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.